Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya, saya Ken Oke bagaimana kalian akan berikan sebersihan apa kalian baik-baik saja ya Semoga kalian berikan kesehatan, ketenangan, kebahagiaan dan juga kedamaian dalam kalian oke Oke balik teman-teman di video kali ini, kita akan kembali bacakan sebuah chat di story horror ya Chat di story horror kali ini Berjudul tentang portal misterius Oh my love Portal misterius ya Portal ya, portal itu yang saya tahu itu adalah sebuah Apa ya, kayak alat mungkin, termasuk alat bukan sih Pokoknya portal itu bisa memindahkan kita ke tempat lain gitu kan Maupun ke dimensi lain, itu yang namanya portal ya yang saya tahu Gimana jelasinnya, I don't know Ya pasti kalian juga udah pada tahu gitu kan apa itu portal ya Saya nggak bisa jelasin, kalian pasti udah ngerti apa itu portal ya Apalagi kalian yang suka main game atau lihat film-film gitu kan Saya yakin kalian pasti tahu apa itu portal Oh my love Nah jadi gimana sih tentang chat di story portal misterius kali ini ya Apakah chat di story kali ini dapat buat kita merinding atau malah garing I don't know Oke kita langsung aja ngomong, kita langsung aja menuju ke videonya oke And one, two, three, let's go Andrea katanya, oke nama kita Andrea ya Apa Louis? Dan temannya adalah si Louis Andrea dan Louis gitu kan Lo lagi apa katanya? Lagi nonton TV kata kita Oke Ini percakapan pada pukul 11.57 ya Hampir jam 12 Siang mungkin Wah Tumbe nih nonton TV Ada apa sih? Mau nyontek PR kata si Andrea Hehehe Oh ternyata mau nyontek PR ya Nggak usah banyak basa-basi lah kata si Andrea ya Oke Kok lu tau sih? Hehehe Tau lah Lu udah sering kayak gini kata si Andrea Mau nyontek PR Yang mana katanya? Oke Jadi cuman udah biasa gitu kan si Louis ini Kalau mau nyontek PR suka basa-basi nggak jelas gitu Hehehe Yang buat besok Senin kata si Louis Yang mana kata kita? Kimia Andrea Kimia Bentar ya Gue cari dulu katanya Oke Jadi si Louis ini mau nyontek PR Kimia buat besok Senin katanya Ya Andrea Santai aja katanya Hehehe Duh Kenapa? Bukunya Kok nggak ada ya? Kata si Andrea ya Katanya buku Kimia yang mau dicontek nggak ada Louis Oh Louis Louis tiba-tiba checklist 1 Kenapa nih? Louis Oh udah checklist 2 Iya-iya katanya Oh nggak apa-apa ya Kok nggak ada kata si Louis ya? Kayaknya ketinggalan di kolong bangku Oke Di sekolahan Oh jadi Buku Kimia nya ketinggalan di bangku sekolah gitu kan Waduh Tapi lu udah Kata si Louis Udah lah Gue ngerjain di sekolah katanya Oke Jadi si Andrea Ngerjainnya di sekolah ya Meskipun itu Itu adalah pekerjaan rumah Tapi ngerjain di sekolah gitu Gue ambil aja deh katanya Lu mau ambil Jauh lah Sekolah kita Kan Jauh katanya Oh si Andrea mau ngambil Tapi si Louis mau ngambil bukunya Tapi kata si Andrea Sekolahnya itu jauh Nggak apa-apa Santai aja Kan ada portal katanya Portal? Portal apaan? Kata si Andrea Waduh Keceplosan Wow Apaan wey? Oke Keceplosan katanya Tadinya gue Nggak mau bilang ke siapa-siapa Kata si Louis Tapi ya Lu terlanjur tau katanya Portal apaan sih? Lu nggak mau jujur sama gue Kata si Andrea ya Iya-iya katanya Oke Lu tau hutan belakang rumah gue nggak? Oke Iya tau Kenapa kata si Andrea ya Kenapa ada hutan yang ada di belakang rumah si Louis ya Why? Kenapa? Gue nggak sengaja pas main ke hutan Oke Gue nemu portal misterius Oh my love Portal misterius Jadi si Louis ini nemu portal nggak sengaja di hutan belakang rumahnya gitu Iya kata si Louis ya Oke Portal yang bisa teleport kita ke tempat jauh Hah? Emang ada yang kayak gituan? Kata si Andrea ya Si Andrea Kaget ya Bingung ya Apa ada sih yang kayak gitu Lu nggak percaya? Kata si Louis ya Bentar Gue kesana katanya Gue kesana katanya Mau dibuktiin sama si Louis ya Kalau misalkan portal itu ada gitu Aneh-aneh aja lu katanya Oke Dia ngirim foto Hutan ya Hutan ini katanya Iya gue tau itu hutan belakang rumah lu kan Oke Ngasih tau kalau misalkan hutan yang ini gitu yang ada portalnya Kata si Louis mungkin Iya katanya Mana portalnya kata kita Oke Andrea menanyakan portalnya Bentar Agak ke dalam sedikit katanya Oke Jadi agak masuk ke dalam hutan sedikit katanya Nah Ini kata si Louis Oh my love Ini portal yang bisa membawa si Louis Ketempat yang jauh ya Orangnya biru Dan ada listrik-listrik gitunya Lu yakin itu portal? Kata si Andrea Gue yakin karena gue udah coba katanya Lu udah coba? Lu gila ya? Terus gimana? Katanya Oh Meskipun ada hal yang aneh ya Yang maksudnya itu yang baru ia temui Tapi dia langsung beranikan diri untuk mencobanya ya si Louis Dia Dia gak mikir resikonya apa Gitu kan Takutnya kan misalkan Tubuhnya gak ke bawah gitu Sebelah Anjir Portal itu mengarah ke sekolah kita katanya Berapa kali lu coba kata si Andrea Oke jadi portal itu mengarahnya ke sekolahnya Si Louis sama si Andrea gitu Baru sekali katanya oke Jadi dia baru nyoba sekali Udah jangan kata si Andrea ya Jangan coba-coba lagi masuk ke portal itu katanya Apaan si Andrea? Oke Gue gak apa-apa katanya Oh my love Gue yakin ini portal aman Bukan gitu Louis Lu gak tau itu portal apaan kata si Andrea ya Gimana kalau tiba-tiba Dibawa ke tempat yang Aneh Dia juga sih ya Enggak Andrea Percaya sama gue Kata si Louis ya Nih gue buktiin ya Oh Louis Mau membuktikan lagi gitu kan Bahwa portal itu aman Louis Mending jangan deh Mending jangan deh kata si Andrea Gue cuman mau buktiin portal ini aman katanya Lihat ya gue masuk nih Louis Jangan deh Gue gak enak nih Perasaannya Oke Louis Louis Lu beneran masuk Disini si Louis beneran masuk lagi ke portal itu ya Disini Andrea Sangat kaget Dia udah mencoba melarang si siapa Louis Tapi Louis tetep Keke Mau ngebuktiin Dan Disini Louis Ngebals Kenapa si Andrea Gue udah masuk Gue udah di sekolah katanya Oh dia berhasil Berhasil menggunakan portal itu ya Dia Berhasil menuju ke sekolahnya Hah Beneran Bener dong Gimana katanya Oke Percaya Kalau portal ini aman Kata si Louis ya Gak masuk akal Kata si Andrea Iya sih Jadi berhasil ya Terserah Lu mau percaya Atau enggak katanya Gue mau ngambil Buku lu dulu Oke Jadi disini si Louis tuh Emang bener-bener percaya Sama portal ini ya Padahal dia cuman baru Nyobain sekali Dan sama Yang barusan Dua kali gitu Gue gak bisa percaya Kata Andrea Kenapa ada portal Seperti itu Yaudah Sana ambil Kata Andrea Udah gue ambil Katanya Oh jadi Disini si Louis udah ngambil Bukunya si Andrea Yang ketinggalan Yaitu buku kimia Yang mau dicontek Sama si Louis Gitu kan Gue balik lagi nih Lewat portal itu lagi Iyalah Masa naik Bis kata si Louis Gue gak bawa duit Katanya Oke Jadi dia mau pulang Pake portal itu lagi ya Gue masuk lagi nih Ke portal Yaudah Silahkan Kata si Andrea Gue mungkin Harus Percaya Katanya Kalau portal itu Aman Oke Jadi Mencoba untuk percaya Ya si Andrea Lu udah masuk Louis Louis Oh my love Louisnya gak bales Louis Oh Andrea Katanya Oh disini Bales ya si Louis Huh Kirain lu nyasar Katanya Kirain lu Dibawa ke tempat Aneh Wok 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 Sambil ketawa ya Tapi nyatanya Enggak gitu kan Gue ke rumah lu ya Pengen liat Portal itu Kata si Andrea ya Jadi si Andrea Mau ke rumahnya si Louis Mau liat portal itu Ya mungkin dia mau coba Andrea Oke Apa Louis Why Gue dimana Maksud lu Oh my love Oh my love Ternyata Pas pulangnya Si Louis itu Enggak diarahin Ke rumahnya Malahan Ketempat aneh Yang dimana Tempat itu tuh Kayak Gurun Apa ya Bukan gurun sih Pokoknya Hamparan luas Dan Warnanya itu Merah ya Oh dia dibawa kemana itu Dia kemana itu Kok merah semua Oh my love Ternyata Portal itu Enggak aman ya Karena kalau aman Pasti si Louis ini Dikembalikan lagi Ke rumahnya Gitu kan Tapi dia malah dibawa Ke tempat aneh Yang dimana Semuanya itu Warnanya merah Dan Enggak ada apa-apa Sangat menggantung ya Seperti hubungan Lagian kenapa sih Itu kan portal aneh Maksudnya tuh ya Hal yang bener-bener Gak normal gitu Ada portal di hutan Dan kenapa dia malah Nyobain portal tersebut Gitu kan Tanpa memikir Panjang gitu Tanpa pikir panjang Dan akhirnya ya Percobaan pertama Dia berhasil Apa menuju ke sekolah Kedua Berhasil juga Dan ternyata pas pulangnya Itu dia malah Diarahkan ke tempat yang aneh Oh my love Berarti bener ya Kata si Andrea Dia ngerasa Gak enak perasaannya Dan bener aja terbukti ya Dia dibawa ke tempat aneh Oh my love Ya oke teman-teman Mungkin itulah Chat story kali ini Tentang Portal Misterius Bagaimana menurut kalian Tentang chat story Horror kali ini Apakah chat story kali ini Dapat membuat kalian merinding Atau malah garing Comment di bawah Ya oke Mungkin video kali ini cukup Sampai selesai dulu aja ya Thank you for watching this video Mohon maaf Bila ada perbuatan Atau perkataan yang tidak Ini akan sengaja Maupun tidak disengaja Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video